bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perisai rezeki ya apa itu perisai rezeki ini adalah sebuah konsep yang saya sampaikan dalam ilmu magnet rezeki bahwa seorang manusia ini ya dia akan mendapatkan rezeki bahkan bukan akan rezekinya datangnya dengan dipaksa ya dipaksa contohnya apa contohnya misalnya bernafas ya bernafas ini datangnya dipaksa ya untuk datang kepada seorang manusia tapi ternyata ya ada yang namanya perisai ya perisai ini yang akhirnya menghalangi kalau dalam dunia nafas kita tahan nafas ya nah kalau kita tahan nafas bagaimana perasaannya bagaimana rasanya tentunya rasanya nggak nyaman ya nggak nikmat yang nikmat bagaimana ya biarkan aja itu si nafas itu datang begitu juga dengan rezeki rezeki itu bukan hanya uang tapi juga kebahagiaan optimisme keharmonisan kesehatan kesehatan itu juga semua bagian dari rezeki nah agar kita mendapatkan rezeki sederhana buka saja ini sih perisainya ya jadi sederhana buka saja perisainya jadi perisai inilah yang menghalangi kita dari rezeki nah Pak Nas itu bukannya penghalang rezeki ya kenapa judulnya kok perisai perisai itu itu kan sepertinya bernuansa positif ya jadi seperti misalnya kalau kayak apa namanya kapten Amerika ya kan dia kan punya perisai gitu kan nah perisainya itu bermanfaat itu dia manusia banyak merasa bahwa perisainya itu awalnya dianggap bermanfaat 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 awalnya dianggap begini awalnya dianggap bermanfaat padahal tidak bermanfaat sama sekali ya makanya konotasinya akhirnya saya sampaikan dia konotasinya positif mungkin kalau teman-teman pernah nonton yang namanya film Spider-Man ya Spider-Man itu ada Spider-Man 3 ya nah Spider-Man 3 itu dia Spider-Man nya bukan warna merah biru tapi warnanya hitam ya kan nah itu Spider-Man warna hitam ketika itu ada satu zat yang datang dari luar-luar bumi ya kemudian ketika diambil sama si Spider-Man itu Peter Parker ya namanya ya kemudian dia merasa dirinya lebih jago lebih hebat lebih dahsyat gitu ya tapi lama-kelamaan dia kehilangan sisi humanisme sisi kemanusiaannya dia jadi lebih bengis jadi lebih kasar jadi lebih egois ya dan seterusnya nah akhirnya untuk melepaskan dan dia kembali kepada fitrahnya atau kalau bahasa Malaysia ini semula jadi ya naturalnya adalah dia harus berusaha melepas dengan keras gitu ya itu si zat hitam yang ada dalam dirinya si Spider-Man hitam itu nah ketika dia mulai melepas baru akhirnya kembali nah di dalam diri manusia itu ada perisai-perisai ini yang akhirnya dia melingkupi dan makin lama makin banyak ya bukan hanya bukan berhenti sampai disitu tapi akhirnya karena dia gak sadar gitu ya ini perisai-perisanya makin banyak sehingga rezeki juga makin gak datang ya kemudian akhirnya ada orang yang mengatakan kenapa ya kok rezeki saya kok seret kok rezeki saya segini-gini aja kok rezeki saya gitu ya kok utang saya gak lunas-lunas kopi utang saya gak dibayar sama orang kok proyek saya gak jalan-jalan dan seterusnya ternyata itu faktornya hanya ada di sini perisai ini maka bagaimana caranya supaya rezeki itu datang dengan mudah sederhana ya buka saja perisainya buka saja perisainya apa yang terjadi ketika perisainya dibuka maka rezeki akan datang dengan lancar nah inilah yang sering kita sampaikan kepada teman-teman yang kok rezekinya gak datang sih gitu ya nah waktu itu ada namanya Mbak Ika gitu kan Mbak Ika ini dia pengen banget ya pengen banget nah kepengen banget itu namanya keinginan rezeki yang diharapkan kalau kita sebutnya dengan LOP law of projection dia pengen banget yang namanya ya mobil ya mobil CRV mobil HRV dia sebutnya mobil HRV putih gitu ya tapi kenapa kok dia gak dapat-dapat karena ternyata dia ada perisai ini ya ternyata dia punya perisai rezeki ketika dia belajar ilmu magnet rezeki jadi dilepaskanlah perisainya ini gitu ya dilepaskanlah perisainya ini tiba-tiba ujuk-ujuk mak berduduk suddenly dia dapat mobil CRV bahkan bukan hanya HRV yang didapat CRV secara gratis nah akhirnya ya yang kita inginkan adalah bagaimana kita semua bisa melepaskan perisai rezeki kita ini ya terutama di dunia yang sekarang kita bahas yaitu dunia IBK jadi perisai rezeki ini banyak sekali ya perisai itu apa sih Pak Nas perisai itu namanya dosa ya perisai itulah yang namanya dosa di dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan sederhana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya saya ambil dulu ayat Al-Quran di dalam surat 71 ayat 10 Allah SWT berfirman A'udzubillah minasyayatun rajim fa'kultustagfiru rabbakum innahu kana goffara mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu ya sesungguhnya dia adalah maha-maha pengampun jadi bagi orang-orang yang punya dosa punya salah ya optimislah ya karena Allah maha pengampun ya jadi kata Allah buka perisainnya ya nah disini di dalam Al-Quran disebutkan karena perisainnya adalah dosa maka ya buka itu dosanya kalau dosanya udah dibuka apa kata Allah niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat gitu ya dengan le dengan lebat nah dengan lebat ini Pak Nas maksudnya apa? maksudnya adalah apa yang kalian inginkan dan membanyakan harta demi harta demi harta demi harta jadi Allah akan kasih harta yang banyak sekali kepada kalian kalau apa? tarik ke atas caranya yaitu kalau minta ampun kepada Allah kepada Allah ya akan dibanyakan harta anak-anak kebun-kebun sungai-sungai artinya rezeki yang banyak apapun yang kamu minta nah ini yang terjadi pada Mbak Ika yang tadi saya ceritakan awalnya dia punya perisai nah perisainya itu yang kita tuh kadang-kadang gak ngerti ya dosa kita apa ya ada yang sadar ada yang tidak sadar ada yang sadar ya coba kalau didaftar ya coba saya minta teman-teman mendaftar 30 dosa yang disadari ya pengalaman saya ketika saya tantang orang untuk menyebut 30 dosa 30 dosa yang disadari gitu ya itu belum sampai 30 dia masih mikir apalagi ya gitu apalagi ya padahal kalau kita doa kita doanya gimana ya Allah dosaku banyak ya Allah menggunung ya Allah gitu ya dosa saya menggunung ya Allah lebih banyak daripada butiran pasir di pantaimu lebih banyak daripada bintang-gebintang di langitmu nah makanya akhirnya lebih banyak yang tidak sadar ya kan lebih banyak dosa yang kita tidak sadari salah satu dosa yang kita tidak sadari adalah di dunia IBK ini nah makanya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana supaya teman-teman semuanya kita semua ya baik IBK maupun yang keluarganya maupun lingkungannya itu bisa ya bisa mendapatkan rezeki berkah berlimpah yuk sama-sama jadi ini materi ini penting sekali bagi siapapun bagi semua ya yang ingin rezekinya berkah berlimpah mari sama-sama kita mempelajari satu dosa yang banyak kita tidak sadar dimana itu ya nah salah satu yang kita tidak sadari itu di dunia IBK ya nah banyak yang tadi juga tanya Pak Nas IBK itu apa Pak Nas IBK itu ini ya insan ya ber kemampuan khusus ya jadi kalau dulu ya orang menyebutnya IBK itu adalah insan berkebutuhan khusus ya tapi ya ini sudah harus kita ganti ini salah satu juga ini salah satu perisai juga penyebutan nama ya atau kata iya jadi penyebutan nama atau kata itu juga bagian dari doa ya kalau dikatakan insan berkebutuhan khusus berarti orang ini dia perlu ada yang khusus padahal ya secara realita dia bukanlah orang yang berkemampuan berkebutuhan khusus bahkan sebaliknya dia punya kemampuan khusus karena begini di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat ya kita belajar lagi surat Al-Mulk ya dalam surat Al-Mulk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman disini ya yang ayat yang ketiganya yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang jadi tidak ada yang tidak seimbang itu memang yang ciptakan kita siapa yang ciptakan kita sama yang ciptakan saya yang ciptakan IBK yang ciptakan langit yang ciptakan matahari yang ciptakan bulan adalah Tuhan yang sama nah sekarang pertanyaannya apakah ada yang tidak seimbang maka coba lihat berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang lihat lagi kata Allah ayat yang keempat tuh kemudian pandang sekali lagi niscaya niscaya penglihatan akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat ya tidak menemukan suatu cacat jadi tidak ada istilah orang yang berkebutuhan khusus itu itu ingkar kepada ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu perisai juga salah satu dosa kita terhadap terhadap orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau terus maksudnya apa Pak Nas kan ada orang yang memang tidak bisa melihat ya mungkin dia tidak bisa melihat matanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya matanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ya diganti dengan kemampuan apa dengan kemampuan telinga yang lebih dahsyat mungkin matanya diganti dengan kemampuan telinga yang lebih dahsyat kemampuan berfikir yang lebih dahsyat makanya yuk sama-sama kita lihat kisah-kisah atau saya punya beberapa catatan terhadap orang-orang yang sukses ini adalah orang-orang yang mereka coba sekarang perhatikan mereka perhatikan mereka ini Stephen Hawking coba seumur hidupnya dia ini Stephen Hawking itu dia tidak bisa bagaimana kan berada di atas roda kursi roda kemudian Nick Fujicik kemudian siapa lagi ini ada dari Habibi Haafshah dari Indonesia urutan yang pertama Stephen Hawking kemudian Nick Fujicik kemudian yang sebelah sana itu Habibi Haafshah ini adalah orang-orang mulia bahkan kita pernah punya presiden pernah punya presiden yang tidak bisa melihat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Gus Dur beliau manusia mulia bahkan sebagian menganggap bahwa beliau adalah seorang seorang wali ini ada catatan beberapa catatan disini ada lima penyandang disabilitas yang sukses taklukkan dunia belum tentu orang-orang yang katanya nah ini juga kata disabilitas juga harus kita ganti dalam ilmu magnet rezeki kita bicara tentang disiplin kata siapa saja contohnya Stephen Hawking kemudian Stephen Wonder yang aduh keren banget penyanyi dan pianis Helen Keller buta dan tuli tidak membuat Helen Keller berhenti berkarya wanita yang lahir di Alabama ini bahwa semua punya nah disini kata-katanya membuktikan kepada dunia bahwa semua manusia lahir dengan kelebihan masing-masing oke dengan kelebihan dia sebagai penulis aktivis politik dan juga dosen kemudian ada juga Frida Kahlo ya Frida Kahlo ini ya seorang pelukis asal Meksiko sejak umur 6 tahun terkena polio ya kemudian Beethoven ya siapa yang gak kenal Beethoven ya nah jadi nama-nama ini adalah nama-nama orang-orang yang mengukir dunia ini baru 5 orang yang yang Allah subhanahu wa ta'ala titip kepada kita ya sebentara jumlahnya banyak sekali jadi kalau seandain teman-teman mungkin nanti klik di google successful di fable ya banyak sekali banyak sekali orang-orang yang yang sukses nah maka yuk sama-sama kita mulai dari sekarang ya menyebut ini berkemampuan khusus ya mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan khusus yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang namanya orang cacat tidak ada ya tidak ada orang-orang yang menyebut cacat itu adalah bagian dari dosa maka kita buka buka perisainya ya buka perisainya perisai ya bahwa semua sudah sempurna ya sempurna sempurna begitu ya sempurna sudah semua ya tidak ada yang tidak sempurna ya tidak ada yang tidak sempurna semuanya sudah sempurna sudah sempurna Nah mungkin saya ada akhirnya ya satu jurus magnet rezeki itu yang saya buat judulnya cacat yang sempurna Karena tidak ada, tidak ada yang cacat itu Bahkan banyak orang yang menyebutkan bahwa ah saya mah begini, saya mah begini Akhirnya mental kita itu sebenarnya mentalnya yang membuat diri jadi begini Bahkan orang normal sekalipun, orang normal sekalipun mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya cuma keluaran lulusan SD Saya ini cuma anak kampung, saya anak petani, itu juga mental sebenarnya Jadi kaitannya dengan mental inilah yang harus didobrak begitu Harus tidak didobrak Nabi Musa AS, akhirnya Allah SWT menyebutkan para nabinya, contoh-contoh nabinya yang sebagian orang menyebutnya sebagai cacat Nabi Musa AS, lidahnya itu ya pernah oleh Fir'aun dikasih besi panas ya Saking nakalnya katanya, ya mungkin saya tidak tahu yang nakal anaknya apa bapaknya Dikasih besi panas ke lidahnya, sehingga akhirnya Nabi Musa itu cadel Kemudian bicara kehidupannya, dia pernah tidak sengaja nonjok orang Kemudian orangnya meninggal dunia, dia merasa banyak sekali salah Terus kemudian akhirnya dia keluar dari Mesir Tapi subhanallah, dari kecacatan yang tadinya itu Dari yang kata orang itu cacat Kemudian Allah SWT naikkan menjadi sempurna Menjadi kesempurna, kesempurnaan Jadi yuk sama-sama Kita sekarang berbalik gitu ya Untuk menyebut bahwa semua sudah sempurna Dan mari sama-sama kita optimalkan kesempurnaan ini Bukan optimalkan lah saya ganti Maksimalkan kesempurnaan kita Maksimalkan kesempurnaan kita Rezeki Allah SWT sudah berlimpah begitu banyak Kemampuan juga Allah SWT berikan dengan luar biasa Maka yuk sama-sama kita maksimalkan Nabi-nabinya itu banyak sekali kisah-kisah yang tidak sempurna Hidup mereka tidak sempurna Nabi Yusuf punya saudara yang tidak baik Kemudian dia diceburkan ke sumur Kemudian dia dijual menjadi budak Terus kemudian juga dipenjara Ini tidak sempurna Tidak sempurna hidupnya Nabi Yusuf Tapi Masya Allah setelah itu Dinaikkan oleh Allah SWT Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya Dan Insya Allah dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan materi ini Sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda Dan menjadi makhluk ajaib Sebagaimana yang Allah SWT inginkan untuk Anda Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh